Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kluyuran ketemu lagi di channel daftar wisata kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata terbaru dan populer di daerah Banyuwangi Banyuwangi adalah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Selat Bali Selain itu Banyuwangi memiliki berbagai destinasi wisata yang unik untuk dikunjungi khususnya destinasi wisata alam Nah tentunya ada beberapa wisata terbaru dan populer di Banyuwangi yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat kluyuran teman-teman sebelum saya lanjutkan pada daftar perwisata di Banyuwangi ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke terima kasih yang sudah subscribe channel ini pada urutan pertama ada akbarsu Banyuwangi wisata akbarsu ini mengusung konsepnya komplit yaitu memadukan warna kebun binatang mini dengan warna permainan asik serta juga didukung juga dengan aneka spot foto yang Instagram Apple tak heran jika wisata ini menjadi destinasi favorit di Banyuwangi saat ini berbagai warna permainan seru bisa kamu nikmati di wisata ini misalnya seperti flying fox atv skypeak dan wahana outbound lainnya suasana di wisata ini cukup asri sebab terdapat banyak pohon rindang di sekitarnya menariknya lagi terdapat berbagai spot foto Instagram Apple seperti spot kincir angin ala Belanda patung burung besar spot castle megah bergaya Eropa dan masih banyak lagi lainnya selanjutnya nomor dua ada berjawatan berjawatan merupakan tempat wisata tempat wisata ini menghadirkan pemandangan yang indah dengan udara yang seduk hingga menjadi tempat wisata pilihan yang aman dan nyaman sementara itu fasilitas yang disediakan sudah tergolong lengkap sebagai destinasi wisata populer di Banyuwangi seperti musola toilet kafe lapangan olahraga hingga gardu pandang destinasi dejawatan benculuk merupakan tempat foto terbaik bahkan banyak calon pengantin melakukan foto bewedding disini hasil fotonya akan terlihat sangat alami dan natural yang belatar belakang pohon termesai tua selain itu ada hiasan payung berwarna-warni menggantung di langit-langit hutan sekaligus rumah panggung selanjutnya nomor tiga ada stream gumuk candi sesuai dengan namanya tempat wisata menawarkan pemandangan hijau yang menyegarkan dari atas bukit dan memiliki sebuah candi spot utama di lokasi ini berupa songgon yakni kolam dengan bentuk melengkung lengkap dengan air mancur mini kamu bebas berenang di kolam tersebut sambil bermain air pengunjung dapat menikmati pemandangan hijau dari ketinggian 650 meter di atas permukaan laut terdapat tulisan ikonik green gumuk candi di pinggir kolam yang begitu estetik selain itu terdapat rumah pohon dan gazebo untuk bersantai dari sisi timur terdapat pemandangan biru berupa selanjutnya nomor empat ada umpul bening umpul bening merupakan wisata pemandian yang sangat pas sekali buat kamu yang hobi berenang tersedia fasilitas kolam renang yang jernih dilengkapi dengan wahana permainan yang seru sebagaimana waterpark pada umumnya asal kamu ketahui air disini ini sangat menyegarkan karena airnya berasal dari air sumber alami terdapat kolam renang dan wahana permainan untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa jadi kamu tak perlu khawatir untuk mengajak anak-anak berlibur disini wisata ini juga dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai dan terdapat support foto kekinian yang Instagram label selanjutnya nomor lima ada pantai Grand Watu Dodol atau GWD menyukupkan sebuah pantai dengan panorama yang indah memiliki barisan pohon kelapa yang menculang tinggi menghiasi pantai Grand Watu Dodol asal kamu ketahui bahwa pantai ini juga pernah menjadi salah satu titik penilaian dalam ajang ASEAN Tourist Standard Award 2018 yang dikelar di Yang Mai Thailand pantai Grand Watu Dodol mengantarkan Banyuwangi mendapatkan predikat ASEAN Green Tauris Haiti Selain menjadi wisata pantai pengunjung juga bisa menikmati naik peraubut menuju wisata snorkeling melihat keindahan terumbu karang pesona alam pantai disini sungguh memang bikin mata sejuk dengan ambaran air laut yang terlihat biru jernih serta pasir yang lembut membuat pengunjung juga betah berlamaan di saat bermain di bibir pantai ini Hai selanjutnya nomor enam ada habana waterpark berada di area seluas kurang lebih 3,5 hektare tempat rekreasi keluarga terbaru bagi warga Banyuwangi dan sekitarnya ini mempunyai kolam renang untuk dewasa dan juga kolam renang untuk anak-anak tempat ketiburan keluarga dengan adanya banyak warna permainan menarik sehingga kamu sekeluarga tidak akan bosan bermain disini kolam renang lengkap dengan seluncuran megah berbentuk kastil rajaan yang sangat menarik untuk dicoba tidak kalah dengan tempat wisata lain disini juga ada berbagai spot lokasi foto menarik yang sangat Instagram Apple hasil foto kamu terlihat sangat trendy dan nge-hit selain tempat bermain dan tempat hiburan disini juga ada habana cafe yang bisa menyajikan hidangan makanan serta minuman lezat selanjutnya nomor tujuh ada pantai Marina boom salah satu objek wisata alam tim Banyuwangi menyukurkan sebuah pantai yang indah dan wajib kamu kunjungi di saat kamu berkunjung di kawasan Banyuwangi pantai ini sebenarnya pelabuhan dulunya ialah tempat bersinggahnya kapal-kapal yang mengangkut bareng dari luar pulau Jawa namun setelah dipercantik lagi tempat ini menjadi pusat perhatian oleh wisatawan dengan menampilkan jembatan lintas berbentuk spiral dan latmak ekon lainnya menjadi tempat tempat ini ramai oleh pengunjung dari dalam kota maupun luar kota selanjutnya nomor delapan ada air terjun legomoro air terjun kembar legomoro ini letaknya memang tersembunyi dibalik belantara hutan di sekitar kaki gunung raung tepatnya di dusun sumber mulio desa margo mulio Kecamatan Glamour Banyuwangi tempatnya masih sangat asri dan memiliki udara yang begitu sejuk cocok buat melepas penat air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 10 meter jatuhan air terjun ini ditampung dalam sebuah kolam buatan semi alami seluas lapangan bola poli tak hanya menawarkan air terjun saja namun juga dilengkapi sejumlah warna yang cocok untuk para pecinta petualangan alamat seperti flying fog persewaan hammock dan tabing menyusuri sungai selanjutnya nomor 9 ada pulau merah pulau merah atau pulau merah adalah sebuah pantai dan objek wisata di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi pantai ini dikenal karena sebuah bukit hijau kecil dengan tanah berwarna merah yang terletak di dekat bibir pantai bukit ini dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut salah satu pantai paling cantik di bagian pesisir selatan Banyuwangi memiliki hamparan pasir putih bersih dengan tekstur yang lembut membuat wisatawan bisa bermain pasir di tepi sungai bahkan pantai ini juga sangat landai sehingga sesuai bagi para pengunjung yang tertarik menikmati waktu selama di pantai dengan cara bersantai di sekitar tepi pantai tersebut sudah ada banyak payung dan kursi berjajar untuk memanjakan para pengunjung dan untuk yang terakhir ada Kawah Ijen Kawah Ijen merupakan salah satu objek wisata yang populer dan banyak didatangi oleh wisatawan dari berbagai wilayah Kawah Ijen merupakan kawah yang berasal dari Gunung Ijen dari tarik utama dari Kawah ini adalah keberadaannya si api biru atau Blue Fire yang hanya ada di dua di dunia salah satunya termasuk di Kawah ini jadi itulah guys daftar wisata terbaru dan populer di Banyuwangi yang bisa admin rangkum pada video ini tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak teman-teman wisata hitam Instagram Apple lainnya yang ada di Banyuwangi gimana guys sahabat keluyuran ingin berkunjung tapi jangan lupa selalu progress dan jaga kesehatan jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di kota Banyuwangi dan bila mana kamu suka dengan channel ini silahkan like comment dan share sebanyak-banyaknya admin daftar wisata pamit untuk diri see you on the next video salam keluyuran salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh